Jelis Hakim yang dimuliakan oleh Allah SWT Apa yang telah saya alami dan hadapi sampai dengan saat ini Saya meyakini sudah menjadi kendak dan ketetapan dari Allah SWT Tetapi di satu sisi, saya sangat kecewa Karena ternyata loyalitas saya dimanfaatkan demi kepentingan pribadi Yang berdampak sangat besar terhadap anak, istri, keluarga dan karir saya Saya sangat terbebani dan malu Dengan apa yang saya alami yang ternyata mempengaruhi orang di sekitar saya Terutama anak saya yang harus sampai dilakukan pemeriksaan fisikis Dan termasuk juga terhadap istri saya yang harus mengalami ejekan, hinaan, tekanan dan kesedihan Yang harus membuat istri saya melaluinya sendiri Bahkan ibu saya harus ikut merasakan dan menanggung beban akibat anaknya menjadi terdakwa Banyak orang hanya menilai dan melihat dari sundut pandang setelah semuanya terungkap Tetapi tidak memahami dan membayangkan bagaimana situasi, keadaan, kondisi tekanan yang saat itu terjadi Setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan Almarhum Joshua meninggal dunia Dan bahkan ada yang menganggap saya, senior saya, junior saya Yang dituduh terlibat akan mendapatkan promosi jabatan Atau kenaikan pangkat jika peristiwa tersebut tidak terungkap Maka perlu saya sampaikan secara tegas Hal tersebut dapat terjadi karena banyak yang tidak memahami bagaimana budaya hirarki di kepolisian Khususnya di lingkungan lulusan akademi kepolisian Karena salah satu doktrin yang diterima selama pendidikan pembentukan Yaitu bagaimana hubungan senior dengan junior Dimana selaku junior harus memiliki etika, loyalitas, respek dan hirarki Yang diimplementasikan dalam penghormatan kepada senior dan pimpinan Yang akhirnya terbentuk dan terjaga Yang bahkan tanpa disadari Terbawa dan mempengaruhi Baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari Terbawa dan terbawa